Mengapa daging ular kobra menjadi santapan favorit di beberapa budaya? Beberapa negara atau daerah memiliki peraturan ketat tentang penangkapan, perdagangan, dan konsumsi ular, termasuk ular kobra. Dalam beberapa kasus, ular kobra adalah spesies yang dilindungi atau terancam punah. Mengonsumsi atau memperdagangkan ular-ular ini bisa berdampak negatif pada populasi liar mereka dan mengganggu ekosistem. Banyak budaya percaya bahwa daging dan darah kobra memiliki manfaat kesehatan seperti meningkatkan stamina, mengobati berbagai penyakit, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mengonsumsi daging ular kobra bisa beresiko jika tidak diolah dengan benar. Daging harus dimasak dengan baik untuk membunuh bakteri dan parasit yang mungkin ada. Selain itu, penanganan yang tidak tepat bisa mengakibatkan racun dari kelenjar bisa yang terkontaminasi dengan daging. Dari ular kobra, beberapa bagian yang umum dikonsumsi meniputi Daging Daging ular kobra dapat dimasak dengan berbagai cara, seperti didebus, dibuat sup, atau digoreng hingga renyah, yang disajikan sebagai camilan atau hidangan utama. Dagingnya dikenal memiliki tekstur yang kenyal dan rasa yang mirip dengan daging ayam atau ikan. Selain itu, daging ular kobra juga dianggap kaya akan protein dan rendah lemak yang membuatnya menarik bagi mereka yang mencari sumber protein alternatif. Darah Di beberapa budaya, darah kobra dianggap memiliki manfaat kesehatan tertentu dan diminum secara langsung atau dicampur dengan minuman beralkohol, seperti arak atau vodka. Mpedu Mpedu ular kobra kadang-kadang digunakan dalam minuman atau sebagai tambahan dalam sup, sebagai pengobatan tradisional dan dipercaya memiliki berbagai khasiat kesehatan. Terima kasih telah menonton!